Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azari Risak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengajak generasi muda untuk menanamkan jiwa nasionalis Bapak Sakidi. Melalui pilar literasi digital menjadi salah satu program strategis Kementerian Kominfo untuk melakukannya. Dalam seminar tematik HUT RI di lapangan Anam Takupa, kantor Kementerian Kominfo Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, era digital saat ini teknologi sangat berpengaruh terhadap hampir aktivitas masyarakat terutama pada generasi muda. Kecenderungan penggunaan teknologi untuk hal negatif oleh generasi muda di ruang digital beresiko mengikis sikap nasionalisme, sopan santun, dan budi pekerti. Hal inilah yang menjadi sorotan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. Dimana menurutnya di tengah tantangan global, nilai nasionalisme memiliki arti penting sebagai nilai yang melandasi upaya untuk membangun budaya digital bagi setiap generasi muda yang melekakan digital. Kita hidup di zaman digital dimana laju informasi luar biasa melalui internet. Dan generasi muda kita, terutama yang hidup di abad 21, itu adalah generasi digital. Dan mereka menerima informasi borderless. Mereka menerima informasi secara global. Mereka mengakses semua situs-situs tanpa banyak halangan. Pengetahuan generasi sekarang jauh lebih baik daripada pengetahuan generasi sebelumnya. Nah ini tentu saja tantangan buat kita, bagaimana generasi baru ini bisa memahami apa itu nasionalisme Indonesia. Wame Nezar Patria mengingatkan tugas civitas Kementerian Kominfo dalam mengemban konektivitas digital yang merata di seluruh tanah air dengan membangun budaya digital terutama di kalangan generasi muda. Melalui program literasi digital nasional, Kementerian Kominfo memberikan materi kelas literasi digital yang didasarkan empat pilar utama. Yakni etis bermedia digital, aman bermedia digital, cakap bermedia digital, dan budaya bermedia digital. Literasi digital nasional telah diikuti masyarakat dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi Indonesia. Adapun kelas pelatihan literasi digital Indonesia, makin cakep digital terbuka bagi masyarakat luas secara gratis di sepanjang tahun 2021 hingga 2024 mendatang. Wame Nezar Patria berharap dengan seminar tematik KUT RI bertema merawat nasionalisme generasi muda dapat memberikan manfaat khususnya menumbuhkan rasa nasionalisme. Semoga kita bisa menentik manfaatnya dan membuat kita semakin tebal rasa nasionalisme Indonesia. Pemirsa Kementerian Kesehatan melayangkan teguran kepada tiga rumah sakit terkait praktik guling atau perundingan terhadap sejumlah dokter, baik peserta koas internship hingga peserta program pendidikan dokter spesialis. Inspektur Jenderal Kemenkes Murti Utami mengungkapkan ketiga rumah sakit tersebut adalah RSUP Dr. Cipto Mangusumo Jakarta, RSUP Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Haji Adam Malik Beda. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan sanksi kepada tiga pimpinan rumah sakit milik pemerintah atas kelalaian mereka terkait praktik perundungan terhadap peserta didik. Inspektur Jenderal Kemenkes Murti Utami mengatakan penjatuhan sanksi itu dilatar belakangi oleh hasil penelusuran bukti dari aduan dugaan perundingan peserta didik tenaga kesehatan yang diterima Inspektorat Jenderal Kemenkes. Terdapat 91 pengaduan dugaan perundungan kekanan laporan Kemenkes yang dihimpun sejak 20 Juli hingga 15 Agustus 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Praktik perundungan berupa permintaan biaya di luar kebutuhan pendidikan yang seharusnya tidak dilakukan peserta didik. Selain itu, peserta didik diminta melakukan tugas yang bukan kewajibannya termasuk waktu jaga di luar batas wajar. Ada 44 laporan dugaan perundungan terjadi di rumah sakit yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. 17 laporan dari RSUD di 6 provinsi. 16 laporan dari fakultas kedokteran di 8 provinsi. Dan 6 laporan dari rumah sakit milik universitas. Serta terakhir adalah 1 laporan dari rumah sakit TNI Polri dan 1 laporan terjadi di rumah sakit swasta. Penelusuran oleh Inspektorat ditemukan beberapa kasus dengan bukti lengkap yang dijadikan dasar oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Selaku instasi yang mengawasi rumah sakit. Tuguran tertulis diberikan kepada Dirut RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, Dirut Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, dan Dirut Rumah Sakit Adam Malik di Medan. Kemenkes juga meminta pimpinan rumah sakit tersebut memberikan sanksi kepada staff medis dan pihak lain yang terlibat. Untuk rumah sakit lain yang tidak dikelola oleh Kemenkes, laporan dugaan perundungan akan diteruskan ke instansi terkait. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan instruksi Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik. Terutama pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kemenkes pada 20 Juli 2023. Instruksi itu memfasilitasi pengaduan kasus perundungan pada pendidikan di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes, yakni melalui WhatsApp 0812-99799777 dan website perundungan.kemenkes.go.id. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa main parekraf Sandiaga Salaudin Uno mendorong adanya kolaborasi dari sejumlah pihak, utamanya setiap kementerian lembaga, dalam menangai krisis sektor pariwisata. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Tata Kelola Pariwisata Berskala Nasional. Melalui forum Bakohumas, ia pun berharap setiap kementerian lembaga dapat secara cepat menanggapi situasi yang berkembang di sektor parekraf di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno dalam forum tematis Bakohumas dengan tema Manajemen Komunikasi Krisis di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menitipkan pesan agar Bakohumas dapat secara cepat dan tanggap dalam menanggapi situasi yang berkembang di sektor parekraf. Ia menilai kehadiran Bakohumas bagi Duta Komunikasi adalah bukti konkret dari komitmen mendalam untuk memastikan kelancaran komunikasi dalam segala kondisi, terutama di bawah tantangan yang memerlukan kearifan tinggi. Untuk mendukung hal tersebut, Menparekraf mendorong adanya kolaborasi dari seluruh pihak dalam penanganan krisis di sektor pariwisata, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Tata Kelola Pariwisata Berskala Nasional. Adapun inspirasi pembuatan Satgas ini berasal dari implementasi serupa yang ada di Bali, dan diharapkan dengan dibentuknya Satgas pada tingkat nasional ini mampu membantu meningkatkan responsibilitas dan efektivitas dalam menghadapi krisis di sektor parekraf. Sandiaga juga menjelaskan ke depannya pihaknya akan merencanakan untuk mensosialisasikan SOP terkait pengolahan kepariwisataan kepada kementerian lembaga terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menciptakan satu narasi dalam menghadirkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan ke depannya. Kita akan sosialisasikan ke KL terkait termasuk ke Kominfo, karena sebagai corong dari pemerintah kita harus satukan narasi, kita sebutnya narasi tunggal, untuk memastikan pariwisata Indonesia berkualitas dan berkelanjutan. Senada dengan Menparekraf, staf ahli bidang manajemen krisis Kementerian Krisis Kemenparekraf, Fajar Hutomo juga menjelaskan, bahwa Kemenparekraf telah memiliki tim manajemen krisis kepariwisataan yang akan berkolaborasi dengan Bakohumas, yang bertujuan untuk meningkatkan kuas padaan terhadap isu-isu yang berkembang dan memastikan komunikasi yang efektif dalam mengatasi krisis di Indonesia. Kami di Kemenparekraf sendiri sudah ada tim manajemen krisis kepariwisataan, kebetulan Mas Menteri menugaskan saya, incas di situ, nah ini dengan forum Bakohumas ini tentunya kita harapkan koordinasi dan kolaborasi lintas kementeriannya bisa menjadi lebih cair, karena sudah ada Bakohumas gitu kan, jadi kalau ada tadi info-info yang memang perlu ditindaklanjuti, lewat forum Bakohumas ini juga sudah punya alert, punya early warning signal bahwa bagaimana ini cara mengkomunikasikannya. Sebagai dua entitas yang memiliki peran penting dalam berkuat hubungan masyarakat dan komunikasi di tingkat pemerintahan serta institusi lainnya, Kemenparekraf bersama Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat adakan forum sosialisasi dengan tema menajemen komunikasi krisis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui wadah ini, diharapkan dapat mempunyai pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang mungkin timbul di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam rangka pengelola persepsi publik terkait penyampaian informasi mengenai krisis, khususnya di sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan forum sosialisasi dengan tema manajemen komunikasi krisis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kepala Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sekaligus Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkom Info Usman Kansong mengatakan, krisis bukanlah sebagai hal buruk yang perlu dihindari, namun bisa menjadi kesempatan untuk sebuah perbaikan. Meskipun risiko dalam komunikasi krisis sangatlah besar, Usman menilai bahwa pentingnya perhatian dan langkah yang diambil pemerintah untuk terus melakukan pengelolaan krisis dari berbagai aspek sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Melalui forum Bago Humas, Usman berharap kedepannya setiap Kementerian Lembaga mampu untuk mengambil peran dalam memitigasi risiko, utamanya dalam menangani manajemen krisis dan krisis komunikasi dengan belajar satu sama lain melalui SOP yang telah dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita berharap lewat forum Bago Humas manajemen krisis ini kita bisa belajar satu sama lain antara Kementerian dan Lembaga. Ya karena Kementerian Pariwisata ini sudah punya semacam standar ataupun panduan bagaimana menangani krisis. Ya nanti Kepala Biro Komunikasi, Bu Dewi bisa berbagi kepada Kementerian dan Lembaga lain yang hadir di dalam acara forum Bago Humas ini sehingga kita bisa menjadikan standar yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pariwisata sebagai benchmark ya sesuatu yang bisa kita contoh, bisa kita tiru dengan modifikasi. Pada kesempatan yang sama Sekretaris Kementerian Pariwisata, Sekretaris Utama Bapak Rekraf, Niwayan Giri Andiani mengatakan Bago Humas menjadi fondasi penting dalam menjaga komunikasi yang efektif antara instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya dalam membentuk narasi positif kepariwisataan disesuaikan dengan tupu oksi dan fungsi kerja masing-masing instansi yang terlibat. Kementerian Pariwisata itu kan menangani sektornya pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah yang paling sering muncul itu di sektor pariwisata karena sektor pariwisata seperti yang saya sampaikan tadi itu sangat rentan dengan krisis. Sedikit aja meletuh, kemudian terkait dengan pariwisata, orang-orang akan bertanyanya kepada Kemenparekraf. Padahal belum tentu itu tusinya adalah tusi Kemenparekraf. Contohnya, tadi kan Pak Dirian menyebutkan masalah kenaikan harga tiket, tiket untuk masuk ke Burbudur. Nah itu bukan tusinya Kemenparekraf, karena itu sudah industri yang menjual, artinya produk. Nah itu bukan di kita, tapi orang akan tahu, oh ini destinasi pariwisata, penanyanya ke Kemenparekraf. Nah oleh karena itu, apa yang paling penting yang saya lihat itu adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan semua stakeholder, kemudian kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya harus mengecek dulu data seperti apa yang ada di lapangan dengan unit atau instansi yang menanganinya. Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryo Tomo mengatakan, Kesiapsiagaan masyarakat juga dinilai menjadi hal yang utama guna memitigasi ancaman krisis bencana yang ada di Indonesia dengan memberikan informasi, melatih masyarakat, memberikan edukasi dan berlatih bersama dalam kegiatan evakuasi mandiri minimal dilakukan setiap setahun sekali pada 26 April, yang ditetapkan sebagai Hari Kesiapsiagaan Nasional. Harapan kami sebetulnya adalah bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat dengan latihan evakuasi mandiri. Minimal itu setahun sekali lah di tanggal 26 April, tapi kalau bisa, bisa dilakukan apakah satu bulan sekali, tri bulan sekali, atau setiap berapa hari. Tapi minimal latihannya setahun sekali di tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Pemirsa, saya Jedha Padiwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.